Halo semuanya kembali lagi dengan aku Vince di game Monster Museum Simulator lagi cuy Oke jadi kali ini aku akan memberikan tips and trick cara cepat kaya di game Monster Museum Simulator ini cuy So let's go kita ke gamenya cuy let's go Nah oke temen-temen dan disini aku udah ada di gamenya cuy Jadi basic dapet LP itu kan dengan cara membuka museum cuy Nah dengan cara seperti ini ya Nah disini kan kalau orangnya itu masuk kalian bakalan mendapatkan LP secara gratis cuy Tapi disini kalian dapet LP nya itu dikit banget ya Cuman 75 LP doang cuy Dan cara ini menurut saya itu cukup itu ya cukup sulit guys Dan kalian dapet LP nya itu dikit banget cuy Jadi sekitar 30 detik kalian bisa dapet 1K LP itu cukup susah ya cukup lama cuy Nah disini aku bakalan kasih tutorial cara cepat mendapatkan LP secara gratis dan juga tidak nuyul ya guys atau tidak cheat cuy Jadi cara ini sangatlah gampang sekali cuy Jadi kalau kalian pengen tau caranya kalian bisa lihat cuy di pojok ini guys Nah di pojok ini kan ada kayak ikon LP gitu ya cuy Kalian klik aja Nah oke kalian klik dan disini ada 25 guys Kalian tonton video aja cuy Nah oke cuy kalau kalian sudah tonton video Itu kalian bakalan mendapatkan 25 LP secara gratis Dan kalian bisa lakukan terus menerus ya Dengan catatan internet kalian itu bagus cuy Nah disini kalian bisa klik lagi guys Dengan cara 25 LP ini cuy Nah ini dia guys ya kalian bisa mendapatkan 25 LP secara gratis cuy 25 ribu ya guys ya Nah itu adalah cara yang pertama cuy Nah untuk cara yang kedua itu cukup gampang lagi guys ya Kalian tinggal keluar aja ke museum kalian cuy Ke Jartowen ya Oke kita keluar dulu guys Nah cara yang kedua ini cukup gampang dan juga worth it banget cuy Nah untuk cara yang kedua ini kalian bisa pergi ke Orient Hill ya Untuk memancing cuy Nah hasil pancing kalian itu bakalan jadi bahan kalian jual ya Jadi kalian bisa jual hasil pancing kalian Nah disini aku udah dapet beberapa hasil pancing cuy Dan disini ada banyak sekali ya Nah disini kalian bisa jual ya Di toko bekas cuy Nah disini ada salju Terus ada Bukan salju guys mutiara ya Disini ada sepatu Ada kaleng bekas Ada ban gitu Nah kalau ada bekas-bekas gitu Kalian jangan jual ya Eh jangan Jangan buang cuy Kalian jual aja guys Nah disini kalian jual disini ya cuy Nah kita bakalan jual guys ya Jadi disini per item itu beda-beda cuy Jadi yang mutiara itu kalian bisa mendapatkan 10.000 LP ya Dan untuk sepatu yang bekas-bekas itu kalian bisa mendapatkan 1.000 LP Dan ini yang paling bagus ya guys Yaitu kalian kalau mendapatkan chest Itu kalian bisa mendapatkan 30.000 LP cuy Dan itu sangat mahal sekali ya Nah kita bakalan jual aja cuy Oke kita jual aja guys ya Nah itu 1.000 kan 1.000, 1.000, 1.000 tuh Mayan cuy Mayan guys ya 1.000 LP Oke kita bakalan coba jual semua Apakah mendapatkan sampai 1.000.000 LP Oke cuy Jadi disini sudah selesai Dan kita bisa mendapatkan 1.000.000 LP Dengan cara menjual barang-barang gitu ya Dan ini sangat worth it banget Dan kalian bisa coba aja guys Untuk caranya cuy Jadi ini sangat worth it banget Daripada kalian itu tunggu Tunggu di depan museum ya Nah itu sangatlah membosankan Dan juga tidak Tidak bikin kaya gitu cuy Jadi untuk tutorialnya segitu saja cuy Dan ini tutorial sangatlah Mantap sekali guys Kalian bisa lakukan di Di android ya Kalau di steam belum rilis cuy Mungkin di steam bisa ya Oke Untuk videonya mungkin segini saja Dan terima kasih Bye